Intro Halo sahabat, Assalamualaikum Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia Terima kasih sudah subscribe dan menyimak video-video Koncom Movie Senangga Tuhan yang menghaifah Selalu memberikan rezeki yang berkah dan berlimpah ruah untuk sahabat semua Kali ini Koncom Movie akan membawakan alur cerita film yang berjudul Hitler 2024 Menceritakan tentang seorang pemuda yang mencuri uang para koruptor Untuk membangun desanya yang sangat miskin Nah bagaimana nih keseruan filmnya? Gak usah banyak bahasa basi, langsung aja ke alur ceritanya Di tengah-tengah hutan yang sangat lebat Terdapat sekolah ibu-ibu burutani yang baru saja pulang dari bekerja Dikarenakan hujan telah turun dengan sangat deras Di saat itu para ibu-ibu merasa kebingungan Karena sungai yang biasanya mereka lewati nampak mengerikan Dimana sebab hujan yang turun sangat deras Mengakibatkan aliran sungai tersebut menjadi sangat deras Dan airnya mencapai pinggang mereka Akhirnya para ibu-ibu tersebut nekat menyeberangi sungai tersebut Karena khawatir dengan keadaan keluarga mereka yang ada di rumah Alhasil para ibu-ibu tersebut terseret aliran sungai yang sangat deras Dan pada saat itu pun tiada satu orang ibu-ibu pun yang selamat melewati sungai tersebut Di sisi lain di dalam kota Terlihat seluruh penduduk kota bersorak gembira Menyambut kemenangan seorang menteri bernama Raja Vel Raja Vel sangat senang sekali Karena kampanye kali ini telah dimenangkan oleh dirinya Dimana Raja Vel akan menjadi pemimpin yang bijaksana Dan akan memina seluruh penduduk kota dengan baik Di sebuah bar Seorang polisi bernama Sakti Telah menyamar sebagai seorang biasa Karena di malam itu Ia mendapat tugas untuk menutup bar tersebut Terlihat Sakti telah menikmati suasana tersebut dengan sangat bahagia Karena ia sangat pusing dalam menghadapi beberapa kasus yang sulit dipecahkan Dan setelah itu Sakti pun memerintah semua orang yang berada di bar tersebut Untuk segera pulang Karena jika mereka melanggarnya Maka Sakti tidak akan segan untuk menutup bar tersebut Di samping itu Sakti adalah polisi andalan di kantornya Dimana Sakti telah dipasrai sebuah misi untuk menangkap 3 orang mafia Yang telah melakukan perampukan serta pembunuhan di kota tersebut Di pagi harinya Seorang wanita pekerja keras bernama Sarah Sedang berburu-buru untuk menaiki sebuah kereta Di saat itu Sarah telah bangun kesiangan Yang kemudian membuatnya terlambat untuk datang ke kantornya Tiba-tiba saja Sarah tidak sengaja menabrak seorang pria tampan bernama Salpa Yang sedang menurun di tangga Sekitika Salpa terguling-guling Hingga mendapati luka di bagian dahinya Salpa kemudian mengejar Sarah untuk meminta bertanggung jawabannya Sementara itu Sarah dan temannya telah bersembunyi di balik orang-orang yang berada di dalam kereta tersebut Karena Sarah tidak ingin terlibat dengan seorang yang tidak ingin dikenalnya Yang akhirnya Sal dan temannya pun berhasil turun dari keretanya Dengan aman tanpa diketahui oleh Selpa Lalu baru gegas pergi menuju ke kantor Sayangnya pada saat itu Sarah telah dimarai oleh manajer kantornya Karena Sarah selalu saja terlambat Sehingga membuat penurunan pada perusahaannya Dan setelah itu Manajernya memutuskan untuk memecat Sarah Yang tidak bekerja dengan sangat baik Di samping itu Polisi Sakti dan rekannya pergi mendatangi kediaman ketiga mafia Yang diduga telah meresahkan orang-orang kota Di saat itu Sakti telah mendapatkan kabar dari para istri yang mengatakan Bahwa suami mereka telah meninggal satu hari yang lalu Dimana mereka juga telah mengandungkan kasus kematian para suami mereka ke kantor polisi Namun sampai saat ini Para istri tidak mendapatkan hasil laporan dari kepolisian Mengenai penyelidikan atas kematian ketiga mafia tersebut Akhirnya Sakti hanya mengambil gambar ketiga mafia tersebut Yang telah berfoto dengan para menteri Rajeval Yang kemudian Sakti langsung berfikiran Bahwa kematian ketiga mafia tersebut ada hubungannya dengan menteri Rajeval Setelah itu Sakti dan rekannya mendatangi tempat yang biasa disingkai menteri Rajeval Dimana Sakti ingin mengintrogasi Rajeval Mengenai ketiga mafia tersebut Yang mungkin saja Rajeval mengetahui semua tentang kematian mereka Di saat itu Sakti melihat beberapa anak buah Rajeval yang sedang menghitung uang gelap Yang telah dibungkus dengan rapi Yang kemudian uang-uang tersebut akan dikirimkan beberapa kotak sebagai penyelidikan Agar suara yang dihasilkan oleh Rajeval sangat banyak Sementara itu di sisi lain Sakti telah dilarang oleh kemandannya sendiri Agar tidak usah mengintrogasi Rajeval Dan kemudian Sakti hanya bisa bertemu dengan adiknya yaitu Nala Tambi Yang pada saat itu Nala Tambi nampak sombong sekali Karena Sakti telah dilarang oleh kemandannya Karena Sakti ingin bertingkah semuanya sendiri dalam menyelesaikan kasus tersebut Nala Tambi kemudian mengatakan Bahwa ketiga orang tersebut telah tewas di saat di dalam kereta Dimana mereka sedang dalam perjalanan ingin mengirimkan tiga kantus yang berisikan uang Untuk diberikan ke beberapa desa Dan sialnya lagi uang-uang tersebut telah hilang diambil seseorang Yang sampai saat ini belum diketahui Sehingga membuat Rajeval saat ini menjadi rugi besar Dan kini sedang melakukan penyelidikan Mengenai seorang yang telah berani mengambil uang-uangnya tersebut Di sisi lain Sara telah berkeliling kota untuk mencari sebuah pekerjaan yang cocok untuk dengannya Sayangnya pada saat itu Sara tidak mendapatkan pekerjaan satu pun Melainkan malah mendapatkan hinaan dari beberapa manajer kantoran Yang kemudian membuat Sara semakin frustasi dalam menghadapi kehidupan yang sangat berat Di samping itu Sara telah diampiri oleh Selva Yang ingin membayar laptop yang telah ia beli Di saat itu Selva mengucapkan terima kasih kepada Sara Yang telah memberikan harga laptop yang sangat murah Seketika Selva baru menyadari Bahwa Sara telah mendapatkan sebuah masalah yang membuatnya bersedih Selva kemudian menawarkan diri Bahwa ia akan membuatnya menjadi tenang Sontak Sara pun dengan tenang meminta kepada Selva Untuk mengajaknya ke sebuah bar Dimana ia akan minum banyak anggur merah Untuk memenangkan fikirannya yang sangat membingungkan Yang akhirnya Selva mengikuti permintaan Sara Agar Sara bisa tenang kembali Di saat itu Sara telah menghabiskan banyak sekali anggur merah Yang kemudian membuatnya mabuk Sementara pada saat itu Selva mengatakan Bahwa dirinya sangat beruntung sekali Setelah bertemu dengan Sara Yang melihat wajahnya Yang kemudian Selva pun memberikan sebuah hubungan kepada Sara Dan mengatakan cintanya Bahwa sebenarnya wanita yang dianggap sebagai pacarnya adalah Sara Sontak Sara yang sedang mabuk Merasa senang Karena Selva ternyata memiliki perasaan lain terhadapnya Yang akhirnya Sara juga menerima cintanya Selva Dengan tulus tanpa memandang apapun Di saat mereka berdua hendak pulang ke rumah Seketika Selva menghadang sebuah mobil Yang merupakan anak buah Raja Fel Dikarenakan mereka telah berani menganggu Sara Di saat Selva pergi menemui temannya ketika di bar Selva kemudian menghabisi mereka semua Dengan sangat berhutat Dimana Selva akan menghabisi siapapun Yang berani menganggu dirinya Terutama orang yang tersayangnya Hingga akhirnya Selva dan Sara pun melanjutkan perjalanan mereka kembali Karena hari itu sudah larut malam Dan Sara pun pasti sudah dicari oleh bibiknya Di samping itu Terlihat Sakti dan rekan polisinya Telah mendatangi stasiun kereta api Untuk mengecek kamera CCTV Dimana Sakti mencari pelaku Yang telah membawa uang-uang gelap milik Raja Fel Yang telah dicuri seseorang Yang pada saat itu Sakti tidak menemukan satu orang pun Yang mencurigakan dalam stasiun tersebut Sakti kemudian beranggapan Bahwa perkataan anak buah Raja Fel Mungkin saja bohong Di malam itu Sakti mendatangi sebuah hotel Setelah mendapatkan sebuah lapor yang telah mengatakan Bahwa telah terjadi sebuah pembunuhan Dimana salah satu orang mafi yang diutus oleh Raja Fel Telah tewas terbunuh Sementara uang gelap yang dibawanya juga ikut hilang Sakti kemudian mengecek rekaman CCTV hotel tersebut Dan mendapati seorang pria yang datang sendiri Lalu membunuh mafia tersebut Namun sialnya kamarnya tersebut nampak kabur Karena sebelumnya seorang karyawan membersihkan hotel telah menggelapkan kamera tersebut Menggunakan kain pel Yang kemudian membuat tangkapan dari kamera tersebut menjadi kabur Dan pelaku yang tertangkap di kamera tersebut tidak terlihat sangat jelas Keesokan harinya Sarah yang sudah berdanan sangat cantik Telah mengajak Selva untuk mengobrol empat mata Dimana Sarah tiba-tiba memarahi Selva Yang di malam itu telah memberikannya minuman sangat banyak Sehingga membuatnya sangat bambung Selain itu juga Sarah tidak suka dimana Selva telah menyatakan perasaan cintanya Di saat Sarah sedang mabuk Sarah kemudian meminta kepada Selva Agar tidak mengagunya lagi Karena ia tidak ingin berpacaran dengan pria miskin dan cupu seperti Selva Dan setelah itu Sarah pun langsung pergi dihadapan Selva Karena tidak ingin melihat wajahnya lagi yang selalu membuatnya sial Sementara Selva hanya bisa menerima itu semua dan memahami Sarah yang merupakan wanita matrek Di samping itu Sarah yang sedang galau Seketika melihat Selva yang sedang pergi ke sebuah klinik yang terdapat anak-anak Di sana Selva dan teman-temannya telah berpakaian seperti badut Dimana mereka ingin menghibur semua anak-anak yang menjadi pasien di klinik tersebut Dikarenakan Selva dan teman-temannya merasa kasihan terhadap anak-anak di sana yang sangat menderita sangat parah Sarah kemudian berharap bahwa Selva akan menerima minta maafnya Karena Sarah sudah sangat bersalah sekali sebab sudah mengatakan yang tidak-tidak Berberapa hari kemudian terlihat Sarah hendak pergi mencari sebuah pekerjaan Dengan berpakaian sangat rapi Di saat itu Sarah tidak sengaja bertemu dengan Selva Yang ingin mengendarai kereta yang menuju tempat pekerjaannya Seketika Sarah meminta maaf kepada Selva Lalu menarik kembali kata-kata yang telah membuat Selva sakit hati Sedangkan Selva yang mendengarkannya pun merasa bahagia Kemudian meminta kepada Sarah untuk mengatakan sejujurnya Bahwa ia menerima cintanya atau tidak Namun Sarah yang masih merasa malu Tidak mengungkapkannya sama sekali Melainkan ia malah mengajak Selva bermain kejar-kejaran di dalam kereta tersebut Dimana Sarah sambarin mengungkapkan perasaannya terhadap Selva Sedangkan di satu sisi Polisi Sakti dan beberapa rekan timnya Berencana ingin menangkap pencuri yang selalu menjarak uang menteri Rajeval Dan kini Sakti berserta rekan-rekannya ingin memantau anak buah Rajeval dari kejauhan Dan setelah itu kereta pun berangkat Dimana Sakti dan rekan-rekannya menikmati perjalanan tersebut Sembali memantau orang-orang di sana Dan tak lama kemudian Terjadilah sebuah kegaduhan yang telah melibatkan anak buah Rajeval Sakti dan rekannya kemudian berusaha mendekati kegaduhan tersebut Tetapi telah dialangi oleh orang-orang yang asik menonton kegaduhan tersebut Alhasil semua anak buah Rajeval pun babak belur Sementara uang-uang yang mereka bawa telah hilang tanpa tersisa sama sekali Seketika Sakti dan rekan-rekannya langsung bergas mencari para pelaku yang telah mencuri uang tersebut Namun tiba-tiba Salah satu anak buah Rajeval malah menembak Selva yang sedang bermesraan dengan Sarah di dalam kereta tersebut Hingga akhirnya Selva pun langsung dilarikan di rumah sakit untuk merawat lukanya Selva yang sangat serius Setelah itu Sakti pergi menemui Rajeval Lalu menjelaskan semuanya bahwa rencananya telah gagal Sontak Rajeval pun langsung mengamuk Karena ia telah hilangkan uang yang sangat banyak sekali Rajeval pun kemudian meminta kepada Sakti untuk bertanggung jawab Dan menemukan pelaku segera mungkin Karena jikalau tidak Rajeval akan selalu kerampokan Yang kemudian membuatnya bangkrut dan jatuh miskin Sakti seketika menarik salah satu anak buah Rajeval Yang hampir saja menembaknya yang malah mengenai Selva Sakti kemudian memukulinya dan meminta anak buah Rajeval untuk menjelaskannya Akhirnya anak buah Rajeval pun mengaku Bahwa ia menembak Selva karena pelaku sebenarnya yang selalu menjara uang-uang tersebut Sontak Sakti merasa tidak percaya dengan perkataan anak buah Rajeval Dan kemudian Sakti berencana ingin menyelidiki Selva yang telah menjadi tersangka Di samping itu Sakti berserta semua anggota kepolisian Telah memutar rekaman kamera CCTV ketika berada di dalam satasiun Di saat itu Sakti tidak menemukan tanda-tanda mencurigakan Selva Yang telah ditutup sebagai tersangka Melainkan Sakti memperhatikan sekelompok orang desa Yang terdiri dari orang tua, suami istri, dan anak-anak muda Dimana pada saat itu mereka telah tetangkan basah Membawa kotak-kotak yang merisikan uang Sakti kemudian berasumsi Bahwa kemungkinan besar serpa juga termasuk dari kelompok orang-orang desa Dan pada saat itu pun Sakti berencana ingin memantau Selva setiap hari Lalu menjebaknya dalam perangkap yang nantinya akan mengguntikan bahwa Selva juga menjadi pelakunya Di sisi lain orang-orang desa nampak telah mendapatkan uang yang sangat banyak sekali Di malam itu orang-orang desa mengumpulkan semua uang yang telah didapatkannya Dimana mereka berencana ingin kembali ke desa Karena saat ini kejahatan mereka telah diketahui oleh para polisi Orang desa juga telah memberhentikan aksi kejahatan tersebut Karena sudah mendapatkan uang yang sangat cukup banyak Dimana mereka semua tidak memiliki spesial pun uang Yang kemudian mengharuskan mereka untuk melakukan penjarahan di kota Dan setelah itu semua orang desa di malam itu bergas pergi kembali ke desa Agar tidak ada seorang pun yang mengetahui keberadaan mereka Keesokan harinya Sakti dan rekan-rekannya memantau Selva dengan mengandalkan salah satu temannya Yang pada saat itu Sakti telah meletakkan sebuah kamera di dalam kamarnya Karena Sakti sangat yakin sekali karena Selva telah menjadi pelakunya Yang kemudian temannya Selva pun mengacak-acak semua pakaian serta tas milik Selva Untuk menemukan barang-barang yang menunjukkan bahwa Selva telah menyimpan sebuah pistol Namun usaha pencariannya itu tidak menemukan apapun Melainkan temannya itu telah dimarahi habis-habisan oleh Selva Karena barang-barangnya telah diacak-acak oleh temannya Sepulangnya Selva bekerja Selva mendatangi kediaman Sarah Lalu mengungkapkan semuanya kepada bibiknya Sarah Dimana Selva berencana ingin menikahi Sarah segera mungkin Karena Selva sudah menemukan seorang pasangan hidup yang cocok Yang akan selalu membina rumah tangganya dengan sangat baik Awalnya bibiknya Sarah agak ragu karena ia baru saja mengenal Selva Dan belum mengetahui asal-usul Selva Hingga pada akhirnya bibiknya Sarah pun memutuskan Untuk menyetujui pernikahan mereka berdua Sementara Selva merasa sangat senang Karena sebentar lagi dirinya akan menikah dengan Sarah Di sisi lain Sakti telah memerintah beberapa rekannya Untuk mencari sebuah informasi mengenai Selva dan Sarah Di samping itu Sarah dan Selva pergi ke toko pakaian Untuk membeli baju pernikahan mereka Disana seorang pria utusan sakti telah memantau mereka dari kejauhan Dimana mereka berencana ingin menangkap Selva yang polos dari kejaran para polisi Seketika Selva pun marah karena pria tersebut telah memotret Sarah yang sedang mencoba-coba pakaian Selva kemudian mengajak pria tersebut karena merasa tidak nyaman Namun pada saat itu pria tersebut telah memanggil teman-temannya yang kemudian mengejar Selva Sementara Sarah telah diajak Sakti ke suatu tempat Dimana Sakti seketika mengatakan bahwa Selva adalah pencuri segaligus pembunuh Sakti juga mengatakan bahwa ayahnya meninggal bukan karena kecelakaan Melainkan Selva yang telah membunuhnya Karena Selva memiliki dendam tersembunyi terhadap ayahnya yang tidak memenuhi keinginannya pada waktu itu Sontak Sarah pun merasa tidak menyangka bahwa kekasihnya sendiri yang telah menjadi pembunuh ayahnya Di samping itu Sakti menyalankan Sarah untuk bertingkah biasa saja Lalu merayu Selva untuk mengatakan semuanya tentang kematian ayahnya dan penjarahan yang telah ia lakukan Sementara itu di satu sisi Rajepal nampak marah karena para pendukunya sangat sedikit Karena disebabkan uang-uang yang seharusnya dibagi-bagikan malah hilang terjarah oleh para pencuri Rajepal kemudian memerintahkan adiknya untuk menyelesaikan masalah tersebut Karena ia telah mengadalkan Sakti untuk menyelesaikan masalah tersebut Rajepal juga mengancam adiknya agar tidak usah kembali ke rumahnya jika Rau tidak berhasil menyelesaikan masalah tersebut Di malam harinya Sarah mendatangi kediaman Selva dengan niatan ingin mengajaknya untuk bermain Di samping itu Sarah telah dibekali Sakti sebuah alat yang dapat mendengarkan percakapan mereka Yang disangkutkan penyepit di rambutnya Sarah kemudian menggoda Selva dengan rayuan mautnya agar Selva mau mengatakan semuanya Namun tiba-tiba saja alat pendengarannya terjatuh tepat di hadapan Selva Yang ternyata sudah mengetahunya terlebih dahulu Selva kemudian mengatakan bahwa dirinya akan mengatakan semuanya kepada Sarah Asalkan Sarah ingin berdua dengannya untuk selamanya Namun tiba-tiba saja anak buah Rajepal datang lalu menangkap Sarah secara tiba-tiba Sementara di satu sisi Sakti telah menangkap Selva yang kemudian mereka bawa ke kantor polisi untuk menjalani introgasi Sesampainya Sakti di kantor polisi Sakti kemudian memaksa Selva untuk mengungkapkan semuanya Dan jika Selva tidak ingin mengatakannya Maka Sarah akan dalam bahaya Akhirnya Selva pun mengungkapkannya Bahwa dirinya dengan orang-orang desalah yang telah melakukan penjarahan Dimana dirinya dan orang-orang desa awal-awal mendekati semua anak buah Rajepal Yang membawa uang-uang tersebut Yang kemudian Selva menghabisi semuanya hingga babak belur dan pingsan Dan kemudian membawa semua uang-uang tersebut ke markas persembunyian mereka Selva kemudian meminta kepada Sakti untuk melepaskan Sarah yang tidak bersalah Setelah itu Sakti pun membawa Selva ke hadapan Rajepal Yang pada saat itu Selva diajar habis-habisan lalu memaksanya untuk mengakui semuanya Selva kemudian mengatakan Bahwa dirinya berasal dari pedesaan yang sangat jauh dari perkotaan Di desa tersebut sangat susah sekali untuk mendapatkan uang Dan hanya mengandalkan perkegulan serta pertanian saja Sementara itu Selva dan penduduk lainnya telah mendapat sebuah musibah Dimana para ibu-ibu disana telah tewas akibat terseret arus sungai yang sangat deras sekali Yang kemudian membuat semua orang-orang desa menjadi frustasi Lalu memutuskan untuk pergi ke kota Dan sesampainya disana Mereka telah mengadukan hal tersebut kepada ayahnya Sarah yang merupakan pengacara Dimana Selva meminta agar ayahnya Sarah dapat memberitahu kepada Rajepal Supaya bisa membuatkan jembatan di sungainya Namun pada saat itu ayahnya Sarah dan Rajepal malah berkonflik Yang kemudian membuat ayahnya Sarah terbakar emosi Lalu memarahi Selva dan yang lainnya Hingga pada akhirnya Selva pun kesal lalu membunuh ayahnya Sarah Dengan menabraknya dengan mobil Karena pada saat itu tidak menghargai perjuangan warga desa Sementara di satu sisi Selva merasa kasihan terhadap Sarah yang menangis hingga frustasi Setelah kematian ayahnya Yang kemudian Selva berniatan ingin menikahi sebagai rasa tanggung jawab Karena dirinya telah membunuh ayahnya Setelah itu Rajepal mendengar semua ungkapan yang diberikan oleh Selva Rajepal pun kemudian memberitahu semua anak buahnya untuk menghabisi Selva pada malam itu juga Namun tiba-tiba saja sekelompok pasukan kepolisian telah mengerubuk tempat tersebut Lalu menembaki semua orang yang berada di sana Dimana kepolisian sudah tidak menerima suapan dari Rajepal Yang telah melakukan pencucian uang Sementara itu Selva berusaha kabur dari tempat tersebut Namun dirinya malah baku hantam dengan adiknya Rajepal Namun tak lama kemudian Sakti tiba di tempat tersebut Karena ingin menangkap Selva Sayangnya Selva berhasil kabur sedangkan Sakti malah terkena tembak yang diluncurkan oleh adiknya Rajepal Yang kemudian membuat Sakti dan semua orang yang berada di sana Terkapan dan menerima luka yang tembak yang cukup serius Berberapa hari kemudian Pemilu akhirnya berakhir Dimana telah dimenangkan oleh Aradan Yang menjadi pemenang pemilu kali ini Karena Rajepal telah tewas dan telah menjadi tersangka dalam kasus penggelapan uang serta penyuapan Yang kemudian Aradan berencana ingin membantu memwujudkan keinginan Selva Dimana sebelumnya Aradan telah bersekongkol dengan Selva Yang pada saat itu Aradan lah yang telah memberikan semua kebutuhan yang dibutuhkan seperti persenjataan Dan kini Aradan sangat senang sekali karena impinya menjadi seorang menteri akhirnya terwujud Juga berkat bantuan Selva Di sisi lain terlihat Sakti sudah membaik dan telah mendatangi kampung halaman yang telah menjadi tempat tinggal Selva Dan kini Sakti tidak lagi mempermasalahkan itu semua Karena Rajepal telah tiada Dan seketika Sakti terkejut Setelah melihat desa tersebut telah dibangun sebuah jembatan yang sangat indah Dimana Selva lah yang telah menjadi kepala konstitusi Dan telah mengarahkan semua orang desanya untuk membantu dalam pembangunan desa tersebut Selva telah menggunakan semua uang hasil jarahannya untuk membangun jembatan tersebut Sebagai jalan transportasi mereka Hingga pada akhirnya Selva dan penduduk kampungnya hidup bahagia untuk selamanya Dan film pun selesai Terima kasih Terima kasih Terima kasih